Kak, sebelum ini kan belum pernah main film ya? Awalnya tuh, profesinya apa? Masih kuliah atau sebenarnya? Aku baru selesai kuliah di Kupang, universitasnya. Awal-awal main ke film ini itu dari teman saya, punya teman itu ya, Kak William yang berperan sebuahnya, seterah lagi. Bicara-bicara cari karakter seperti ini, jadi teman saya, merupakan dari saya, jadi saya berkembangan kalian lalu di casting-nya ya, seperti ini ya. Proses casting-nya sendiri seperti apa sih, Kak? Proses casting-nya itu dikasih beberapa lembar script, yang kemana saya harus berperan menangis tanpa harus ber-script hanya ke dalam formatasi. Nah itu kamu sendiri dari awal kamu masuk itu kayak udah kosong, banget itu gimana mendalami karakter si Marta ini? Mendalami karakter Marta sendiri itu agak susah-susah sulit, tapi kesulitannya itu gak terlalu karena sifat Marta sama sifat kerman itu agak pemiripan. Yang kemana ilmu sendiri, introvert dan jarang berbicara atau ya Marta juga gitu, dengan tatapan kosong, suka mengamung, suka ya menyendiri. Jadi ya pendalamannya itu gak terlalu gimana-gimana. Tapi sebelumnya emang suka acting, Kak? Atau baru pertama kali ber-acting, benar-benar yang ber-acting? Di rumah tuh kayak pura-pura acting atau itu? Ah kalau suka pura-pura acting di rumah, kayak tim marah-marah, ikut di rumah, suka. Suka nonton film yang ada unsur terus story-nya juga. Bersita-cita menjadi artis, aktris peran maksud saya? Waktu kecil iya, tapi kayak waktu kecil itu kayak gak mengurung kesampean, tapi ya puji Tuhan sekarang bisa. Nah, ini sendiri setelah akhirnya mendapatkan peran itu, dapat pelatihan acting atau seperti apa? Atau tidak saja? Pelatihan acting belum. Tapi sepertinya dan semoga akan saja mungkin akan ada pelatihan acting. Nah, setelah film ini kan meledak dan tayang di mana-mana ya, Kak ya? Banyak tawaran yang masuk dong untuk acting. Banyak tawaran, ada beberapa. Tapi saya pending karena ada beberapa usaha. Mungkin kedepannya akan menerima banyak tawaran. Apa lagi yang pengen dimainin? Cita-cita pengen memerankan karakter apa? Pengen action sih. Action? Iya, pengen banget action karena dengan belajar aja action. Karena kayaknya berani kuat itu kayak punya basic bela diri gak? Gak punya, makanya mau action. Oke. Kak, tadi ada alasan tertentu gak sih kenapa mengambil peran Marta ini? Padahal kan perannya sendiri begitu berat ya untuk didalami. Oke, alasan tertentu yaitu kayak mempunyai empati terhadap korban-korban aja yang tidak berani speak up. Jadi saya memberanikan diri saya walaupun saya juga sebetulnya takut. Tapi kalau saya tidak mengambil kesempatan ini mungkin ini akan rendup. Korban-korban itu akan merasa kesendirian, merasa terburuk. Tapi kalau dari film ini kami bersuara untuk kalian. Kalian tidak sendiri. Setelah melepaskan melepaskan karakter dari Marta sendiri lama gak sih Kak? Kan depresif banget kayak itu. Iya, rilis. Rilis dari karakter Marta sendiri itu dibilang cukup lama juga tidak. Dibilang cukup juga tidak. karena dibantu oleh teman-teman proses rilisnya jadi sedikit lebih mudah. Tapi ya agak aware diri sendiri lagi. Berapa lama atau ngapain cara untuk melepaskan merilis dari Marta ini Kak? lebih banyak diperhatikan oleh orang-orang sekitar itu membuat saya lebih oke saya harus jadi rumah lagi bukan Marta lagi. Butuh waktu berapa lama itu mungkin sampai sekarang masih bisa untuk melepaskan biasanya kayak kadang kayak liat liat korban-korban itu kayak merasa masih jadi Marta. apa yang ingin Kakak sampaikan untuk orang-orang yang belum menonton film Women from Rote Island? Yang belum nonton kalian harus nonton karena film ini menceritakan sesuatu yang kalian anggap itu tabu tapi itu sangat yukai mental seseorang. Dan kalian yang merasa kalian yang korban yang merasa sendiri kalian tidak sendiri kami disini untuk kalian ini film untuk kalian oke selamat menikmati